Kita beralih ke informasi lain, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka tidak turut tampil dalam dialog interaktif Cawapres yang ditayangkan TV One semalam. Dalam debat ini Cawapres Mohaimin Iskandar dan Cawapres Mahfud MD diberi kesempatan untuk bertanya kepada lawan seputar ide untuk mencuri perhatian para pemilih muda. Berikut cuplikannya untuk Anda. Bagaimana untuk para Cawapres kita disini ada Cawamin sama Profesor Mahfud MD agar terutama nih anak-anak gen Z supaya mereka tidak apatis apa gagasan-gagasan mungkin yang bisa membuat gen Z generasi milenial melek akan politik yang damai dan bisa menghargai ini semua. Silahkan. Ada pandangan seakan-akan anak muda sekarang apatis terhadap politik? Saya kira enggak. Menurut saya justru kalau itu mungkin gejala di TikTok aja ya. Gejala di... Ya gejala di TikTok. Nah saya datang ke kampung-kampung ini dalam sebulan ini. Wah anak muda-anak muda semua yang ingin berpolitik itu. Menurut saya jauh lebih besar yang ingin dan tertarik untuk berpolitik anak muda ini. Dan memberikan suaranya. Oleh sebab itu Anda sekarang yang suka di TikTok dan sebagainya itu yang suka di medsos. Ya diajak yang lain itu karena masa depan Indonesia ini adalah masa depan Anda. Dan masa depan Anda adalah masa depan Indonesia. Pertama kedatangan Raffi di dunia politik seperti ini sudah satu contoh yang baik untuk kamu. Oke tepuk tangan dulu. Artinya anak-anak muda Indonesia kelihatannya kamu ngomong soal pekerjaan. Keliatannya kamu ngomong soal hubungan antara orang tua dan anak. Tapi sebetulnya ada politik di dalamnya. Apalagi sandwich generation yang nanggung kaum tua dan nganggung adiknya. Tidak ada bisa solusi kecuali politik. Politik is jalan tol menuju solusi dari berbagai tantangan yang dihadapi oleh kaum muda di Indonesia. Satu. Yang kedua kita harus tampil dengan baik. Para politisi harus mengevaluasi diri. Dia harus menunjukkan gagasan, menunjukkan ide, menunjukkan jalan keluar bagi seluruh proses. Saya mau kasih jalan keluar dikasih waktu cuma 2 menit. Gimana mau bisa kasih jalan keluar? Nah ibu-ibu ini yang kemudian menjadi terkenal dalam hari-hari ini adalah ibu-ibu hamil. Yang jadi perhatian-perhatian terhadap asupat yang dibutuhkan oleh ibu-ibu hamil. Saya mencatat setidaknya dari sumber kementerian kesehatan itu ada 5 yang diperlukan. Kalau boleh mulai dari Cak Imin, 3, Prof. Mahfud kemudian 2 atau 3 lagi boleh lah gitu ya. Tapi sebetulnya mengatasi stunting yang paling pokok adalah sejak usia kehamilan 0. Begitu diketahui hamil, disitu harusnya negara sebagai perintah untuk melaksanakan persiapan generasi. Tentu banyak yang harus diberikan. Paling tidak asupan gizi. Yang kedua zat besi. Yang ketiga, apa namanya, kesehatan menyeluruh seorang ibu. Mulai dari, jadi kalau kami punya ide, begitu kami terpilih, seluruh ibu-ibu harus mendapatkan perhatian langsung melalui berbagai unit kegiatan masyarakat di desa dan di kota. Oke. Baik, terima kasih tepuk tangan dong. Mana ini timnya, Nanti ditanggapi oleh Prof. Mahfud, boleh? Tadi yang belum disebutnya Imen itu kalsium. Oke. Vitamin D. Kemudian asam folat. Asam folat. Iya, iya, iya. Oke. Nah, itu yang saya tanyakan, apa yang mau dijanjikan kepada anak-anak muda. Oke. Dua menit dari, silahkan. Terima kasih, Prof. Mahfud. Yang pertama tentu kesadaran pemerintah bahwa mengeluarkan anggaran besar, menfasilitasi, mengafirmasi kaum muda itu investasi besar. Karena diawali dengan kesadaran bahwa valuasinya, nilai tambahnya membuang anggaran, taruhlah begitu ya, atau menggelontorkan sebesar-besarnya anggaran untuk kaum muda adalah jangka menengah panjang yang pasti akan memanen untuk negara ini. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah menggeser anggaran-anggaran secara khusus, agar para kaum muda ini bisa bekerja dengan cepat. Lapangan pekerjaan dibuat, industrialisasi dijalankan lagi, hilirisasi diperkuat lagi. Yang kedua, perlindungan bekerja secara lengkap. Profesi yang paling disukai anak muda hari ini itu tiga saja yang tertinggi apa. Lalu semua sudah tahu bahwa industri kreatif diperlukan, semua sudah tahu lapangan kerja. Pertanyaannya kenapa 5-10 tahun terakhir ini kok terasa tidak mendapatkan perhatian serius dari anggaran kita? Nah mungkin itu yang harus menjadi perhatian pemerintah yang akan datang secara lebih serius gitu ya. Jadi kalau selama ini belum mendapatkan perhatian, barangkali kesadaran akan itu semua. Belum merata di kalangan pemerintahan, di kalangan DPR, mungkin eksekutifnya juga. Karena kan itu perlu instrumen-instrumen ya. Instrumen hukum misalnya. Terima kasih. Terima kasih.